Ya hari ini saya mau instalasi lampu tembak D2 laser tanpa menggunakan relay dengan fungsi lampu dekat lampu jauh dan pas BIM karena ini trik ID elektronika seperti biasa saya akan bahas tuntas melalui animasi supaya teman-teman bukan hanya bisa instalasi dengan melihat skema tapi juga memahami prinsip dan cara kerjanya baiklah langsung aja inilah skema lampu dekat lampu jauh dan pas BIM D2 laser tanpa menggunakan relay jadi ceritanya saya punya lampu tembak D2 laser yang dibekali tiga kabel sebagai input tegangan positif lampu dekat diwakili kabel warna kuning positif lampu jauh diwakili kabel warna merah dan negatif atau ground diwakili warna hitam sebelum dipasang yang saya tes dulu pakai aki dengan menghubungkan kabel hitam ke negatif aki kuning ke positif akan menghasilkan lampu dekat dan merah ke positif akan menghasilkan lampu jauh kemudian saya menyiapkan satu buah saklar milik Honda Beat yang punya tiga terminal atau tiga pin yaitu pin 1 pin 2 dan pin 3 dengan cara kerja sebagai berikut dalam kondisi belum ditekan ketiga terminal ini tidak terhubung satu sama lain saat ditekan satu langkah pin 2 terhubung ke pin 3 dan saat ditekan satu langkah lagi pin 2 berpindah dari pin 3 ke pin 1 pin 2 yang bisa berpindah ke pin 3 maupun ke pin 1 itulah yang nantinya akan dimenfaatkan untuk switching lampu dekat dan lampu jauh baik kita lanjut untuk sumber tegangan kali ini saya ngambilnya dari output kunci kontak supaya saat kunci kontak on di kabel keluaran ini muncul tegangan positif aki sedangkan saat kunci kontak op tidak ada tegangan pada kabel ini untuk mencari titik output kunci kontak pada sepeda motor sudah saya jelaskan panjang lebar di video ini jangan lupa mampir dulu ke video itu ya Nah tegangan positif aki dari output kunci kontak ini sekarang kita hubungkan ke pin 2 yang bisa berpindah-pindah itu sekarang saat kunci kontak di on kan positif aki akan standby di pin 2 saklar saat ditekan satu langkah tegangan positif aki akan mengalir ke pin 3 melalui pin 2 dan saat ditekan satu langkah lagi tegangan positif berpindah ke pin 1 sekarang kita hubungkan negatif D2 laser ke ground atau ke body nah tegangan positif aki di pin 2 yang berpindah ke pin 3 saat ditekan satu langkah kita manfaatkan untuk positif lampu dekat yaitu kabel kuning dan pin satunya untuk positif lampu jauh yaitu kabel merah sekarang saat saklar ditekan satu langkah tegangan positif aki yang berada di pin 2 mengalir ke pin 3 sekaligus menyuplai positif lampu dekat dan saat saklar ditekan satu langkah lagi tegangan positif aki yang berada di pin 2 berpindah dari pin 3 ke pin 1 hal itu mematikan lampu dekat dan mengaktifkan lampu jauh dan wiring sudah selesai rangkaian sudah berfungsi dengan baik sekarang saya mau nambahin fungsi pas beam dengan saklar terpisah dalam praktek ini saya menggunakan microsuite tiga pin yaitu pin com pin NO dan pin NC kalau di komponen elektronika kita akan memanfaatkan cara kerja saklar ini sama dengan saklar push on yaitu tekan on lepas off karena ini ada tiga pin saya akan menghubungkan ke terminal yang saat ditekan akan terhubung sesaat tentu aja terminal yang dipakai adalah kom dan NO karena kalau kom dan NC kebalikannya yaitu terputus sesaat kemudian hubungkan pin com langsung ke positif output kunci kontak karena pas beam akan dimanfaatkan untuk menyalakan lampu jauh maka NO nya terhubung ke kabel merah sekarang saat saklar pas beam ditekan positif aki langsung terhubung ke positif lampu jauh dan aktif sesaat nah jadi walaupun saklar bit dalam keadaan off maupun dalam keadaan ditekan satu langkah kita bisa mengaktifkan lampu jauh melalui saklar pas beam oh iya karena ini tanpa relay rangkaian ini diperuntukkan untuk lampu LED dengan watt yang rendah karena kalau pakai LED dengan watt tinggi takutnya saklar ini nggak mampu menangani arusnya oke sampai disini dulu kalau udah pertanyaan tulis aja di kolom komentar semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial selanjutnya terima kasih Assalamualaikum